Jadi hari ini aku mau berangkat ke Batam Selanjutnya di pelabuhan gimana? Alhamdulillah di kapal aman-aman aja Gak ada yang terganggu dan gak ada juga yang mengganggu Udah di kapal, aku stay di kapal Gak ada temen karena aku sendirian Dan disebelah ibu-ibu Jadi aku duduk diam aja deh Akhirnya sampai di Batam dengan aman Alhamdulillah aman, gak ada yang ganggu Dan gak ada yang curi sedikit pun sama aku Nah jadi aku ke Batam itu karena aku mau ikut workshop Hena dari Kak Susi Hena Dan ternyata kebetulan hari workshopnya itu Adalah hari ulang tahunnya Kak Susi Oke ini materi Hena-nya Dari Kak Susi Dan ini Hena Kit Dalamnya kira-kira ada isi Ternyata kosong Terus kita dikasih ramuan itu Jamu Hena-nya Ini Hena Kit Di dalamnya itu ada lengkap banget Alat kuat Hena Udah ada satu paket gitu Kalau mau beli bisa dapat satu paket kayak gitu Nah isinya Ada macam-macam isinya Ini Hena powdernya dari Shahena Ada tabung buat meraci Sama saendok juga Itu powdernya Berapa gram lupa sih Tapi kita dapat dua gitu Nah ini Kertas buat tutorialnya gitu Ada takaran-takarannya sekaligus Dari dalam kitnya Jadi bisa belajar Sendiri Nah tentukan itunya ada yang kecil gitu juga Ini tempat takaran dan isi-isi lainnya Ini aku jelasin sedikit cara ngeraciknya Jadi pertama kita masukin Hena powder Berapa gram aku lupa Nanti cek sendiri takarannya Kalau kalian mau ngeracik sendiri Oke Habis kita masukin semua Sampai bener-bener masuk Semua Kita ratain dulu Jadi itu buat yang gumpal-gumpal itu Yang gumpal-gumpalnya kita pecah-pecahin Biar dia gak gumpal lagi Terus masukin gula Berapa gram juga aku lupa Lihat aja nanti di takaran Kalau kalian beli Terus dimix 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 Sampai Kecampur Baru masukin Cajuput Ini juga aku lupa takarannya berapa Masukinnya di Tempat ini ya Di tempat takaran Biar pas Oke dimasukin Cajuputnya Terus Ini masukin jamu yang di botol itu Ini botol tutup putih Nah karena ini juga aku lupa Dan Ramuannya itu Aku juga agak lupa sih Pokoknya ramuan Kalau kalian mau tau jelasnya Taya sama Kak Susi Hena aja ya Atau kalau Kak Susi bikin workshop Kalian ikut deh Nah terus kita Mixing terus Diaduk-aduk terus Diadun terus Sampai dia Gak ada yang gumpal lagi Sampai gak ada Yang Tepung-tepung Apa sih itu Ya Pokoknya sampai teraduk rata Dan sampai Lumat Sampai bener-bener Creamy gitu ya Lumayan lama sih Lumayan bikin tangan Pegal juga Dan ini buat Mastiin juga Kalau gak ada gulanya lagi Jadi kita harus Kayak digesek-gesek Ke pinggir gitu Supaya mastiin Itu gulanya udah Bener-bener Hancur Jadi gak Macet-macet juga nanti Itu lumayan lama sih Lumayan lama juga Harus bener-bener Sampai creamy Sampai halus Sampai gak ada Teksturnya gitu Eh maksudnya Sampai teksturnya itu Bener-bener kayak cream Udah gak ada yang Kasar-kasarnya lagi gitu Sampai bisa ditarik gitu Kata Kak Susi Kalau misalnya udah bisa ditarik gitu Udah lumayan Nah ini kan udah kelihatan Lebih Creamy Lebih halus Dan gak ada gumpahan lagi Emang lama sih Oke Sampai gitu Kalau udah gini Nanti tinggal dimasukin Kedalam kon Atau di Diamin dulu Oke Segitu aja videonya Terima kasih Oke Selamat menikmati